Ya Rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam diskusi titik temu. Ya saya ingin kembali ke Mbak Rosdiana dulu, Mbak apa kira-kira pengaruh krisis global ya terhadap Indonesia atau begini, pertanyaannya begini, apa dampak nyata atau konkret bagi Indonesia ini sebagai akibat dari krisis global? Misalnya di bidang pengangguran, di bidang inflasi, lalu yang lain-lain. Ya baik Bung, jadi begini ya, kalau kita melihat pengaruh kondisi ekonomi global terhadap negara kita, untuk saat ini saya bisa mengatakan bahwa salah satu kaitannya itu melalui ekspor. Ekspor kita terhadap total PDB kita itu kurang lebih 20-30 persen, artinya apa? Tidak terlalu dependen terhadap perekonomian secara global karena hanya 20-30 persen, tetapi 20-30 persen itu juga sesuatu, artinya penting untuk dimanage dengan baik. Untuk ekspor kita? Kalau impornya? Ya impor kita kurang lebih seperti itu ya, tetapi mungkin kita bukan melihatnya dari sana, ada hal yang sangat terasa saat ini dari kondisi perekonomian global yang secara prediksi pertumbuhan ekonomi secara global itu kurang lebih di 2 persen tahun 2023 ini. Sementara pemerintah kita berharap di angka 5 lebih sedikit gitu ya, ada prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi kita seharusnya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global. Tetapi kondisi pertumbuhan ekonomi global akan mempengaruhi kita dari sisi banyak hal. Pertama misalkan kita lihat sekarang negara-negara maju, inflasinya itu di atas 8 persen. Negara-negara yang mengalami resesi atau krisis ekonomi di 2023 ini agak sedikit berbeda dengan krisis-krisis yang pernah kita alami. Negara-negara maju yang mengalami hantaman ekonomi, Amerika Serikat pertumbuhan ekonominya sudah turun, negara-negara Uni Eropa, secara inflasi misalkan, inflasi ini kan cerminan daya beli. Inggris, Jerman itu 10 persen, Amerika Serikat di atas 8 persen. Negara-negara Uni Eropa juga demikian. Ini karena apa? Ada krisis pangan dan krisis harga energi tingkat global. Dan ini semua mempengaruhi harga-harga produk maupun jasa pada tingkat global melalui rantai pasok global. Dan ini juga berpengaruh kepada kita. Apa? Pengaruh yang nyata untuk Indonesia? Pengaruh yang nyata adalah misalkan di Cina sekarang ya, zero covid policy itu membuat pasokan bahan baku, itu juga ke negara-negara lain terganggu termasuk Indonesia. Jadi kita akan mengalami naik turun harga bahan baku karena salah satu pemasuk bahan baku sektor produksi kita itu mengalami gangguan produksi. Itu secara sederhananya demikian. Lalu hal yang kedua secara global juga yang akan mempengaruhi adalah hampir semua negara-negara di Uni Eropa dan negara-negara maju termasuk dipimpin oleh Amerika Serikat melakukan kebijakan uang ketat. Suku bunga terlalu tinggi. Suku bunga yang tinggi ini akan membentuk ketersediaan lukiditas untuk kegiatan bisnis, kegiatan ekonomi juga turun. Ini juga akan berimbas kepada kita. Jadi apa-apa yang terjadi secara monitor, secara fiskal di luar negeri sana itu akan berimbas kepada kita. Salah satu imbasnya mungkin yang sudah mulai kita amati secara nyata di 2022 adalah PHK massal sudah mulai terjadi di sektor manufaktur kita. Jadi sektor manufaktur kita karena adanya krisis secara global, permintaan produk kita untuk industri padat karya, pakaian, tekstil, produk berbasis tekstil, ala sepatu, dan lain-lain itu turun 30-50 persen sampai kuartal 1 2023. Nah itu pertanyaannya seberapa besar itu menjadi anjaman. Karena kan begini, ada yang mengatakan ini, ahli ekonomi juga mengatakan begini, krisis tahun 98, 97-98, itu kan luar biasa dasarnya. Tapi kenapa Indonesia tetap survive? Karena sektor informalnya masih tetap. Iya, jadi begini. Dari dukung sektor informal kita masih sangat kuat. Nah kalau dalam kontes krisis global kali ini, seberapa parah Indonesia? Kalau cuma PHK saja kan memang, ya pasti ada PHK, tapi seberapa parah ekonominya? Nah begini ya, kalau kita lihat indikator ekonomi makro fundamental kita yang utama, sebenarnya kondisi kita tidak terlalu buruk. Tetapi kita selalu perlu waspada bahwa perekonomian kita ini perekonomian terbuka, jadi aktivitas ekonomi di dalam negeri ada kaitannya dengan aktivitas ekonomi luar negeri, tergantung seberapa besar. Secara ekspor saya mengatakan kurang lebih 20-30 persen. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat struktur perekonomian kita, perekonomian kita ini ditopang kekuatan ekonomi domestik. Konsumsi rumah tangga itu kontribusinya terhadap perekonomian di atas 50 persen. Nah ini yang perlu dikelola oleh pemerintah. Nah itu menarik, tadi Bang Emurus mengatakan begini, ekonomi di tahun 2023 ini justru sangat terbantu, karena ini tahun politik, ya kan? Ya itu akan terjadi kenaikan belanja politik, ya benar. Jadi saya mau mengatakan bahwa tadi kalau fundamental ekonominya kuat, kalau kemudian domestik ekonomi kita menopang lebih dari 50 persen, ditambah lagi yang tadi ekonomi politik ini, ya kan? Nah berarti ekonomi kita, enggak ya, tidak terlalu not bad lah. Ya kalau kita kaitkan dengan prediksi bahwa akan ada kenaikan belanja politik yang cukup tajam, mulai pertengahan 2023, dugaan saya demikian, maka ini adalah momentum yang perlu dipelihara oleh pengambil kebijakan di bidang ekonomi dengan memperkuat menopang UMKM kita. UMKM kita di atas 95 persen terhadap total pelaku usaha di Indonesia, tapi kalau misalkan kenaikan belanja politik di berbagai sektor, terutama misalkan tekstil, biaya komunikasi, biaya marketing, dan lain-lain itu, tidak bisa diserat dengan baik dengan pelaku UMKM kita, karena misalkan harga biaya produksi, harga bahan baku, bahan baku yang masih ada di impor masih tinggi, dan lain-lain, ini ya sama saja gitu ya, itu hanya sementara seperti itu, tapi benar dikatakan Pak Enrus tadi bahwa ini akan menciptakan nilai multiplier ekonomi yang baik, benar, jadi belanja-belanja politik itu seharusnya bisa meningkatkan lebih lagi konsumsi rumah tangga gitu ya. Oke, ini kabar yang baik Bang, ini kabar yang baik, karena ya tadi fundamental ekonomi kita cukup baik, lalu kemudian tadi, belanja politik itu juga itu cukup menopang kita. Nah, saya tidak ingin membahas itu lagi bersama Bang, tapi tadi Bang sudah jelaskan soal beberapa calon yang muncul ya, tadi kita sudah bahas antara Puan dan Ganjar. Masih ada yang belum kita bahas tadi soal Prabowo, lalu kemudian soal Anis, lalu soal Erlanggar Tarto. Nah ini bagaimana Abang melihat ketiga figur ini? Baik, kalau kita lihat dari kalkulasi suara di DPR termasuk popular vote, itu Prabowo berpeluang untuk menjadi calon presiden, sekalipun partainya belum mencukupi parlemental resultnya. Tetapi satu saja direkrut partai kelas papan bawah, dia sudah bisa jadi gitu ya. Baru kemudian Anis itu masih berat. Kenapa saya mengatakan begitu? Yang baru mendukungnya itu baru Nasdem. At least dia harus didukung oleh dua partai lagi, yaitu boleh jadi PKS sama Demokrat. Tetapi apakah Demokrat sama Nasdem pasti mendukung? Karena mereka akan kalkulasikan keuntungan apa yang saya peroleh. Sebenarnya kalau saya menganalisa, ini terlalu cepat. Nasdem terlalu berani untuk mengajukan Anis sebagai calon presiden. Sehingga ketika dia umumkan seperti itu, maka Demokrat sama PKS menjadi lebih cantik. Dilirik oleh partai lain. Jadi posisi PKS dan Demokrat ini sekarang cukup seksi ya? Oh cukup seksi, boleh jadi. Berarti harga makin mahal bang. Betul, pasti itu. Karena makin mahal itu pasti di belakang panggung ada itu. Karena apa? Tidak ada politik itu yang gratis. Tidak ada makan siang yang gratis. Jadi saya berbuat apa, saya dapat apa? Jadi kalau didukung suatu calon tertentu, misalnya, apakah gratis itu? Tidak. Kalkulasinya adalah termasuk yang dikalkulasikan adalah biaya politik ketika campaign. Campaign itu triliunan itu keluar itu. Baru kemudian dapat kursi apa di main way queen misalnya kan? Jadi Anis ini bisa dicalonkan, ini tergantung hepeng. Saya sebut istilah logistik lah. Logistik ya. Nah, tapi yang pasti bahwa Nasdem masih berat. Karena yang mengusung dia baru Nasdem, arti Anis ini masih berat, di mana dia juga punya pengaruh. Di Nasdem itu sendiri. Coba kita lihat, ada kan fenomena di Nasdem yang sudah mengundukkan diri. Akibat pencalonan. Padahal kalau kita bicara kalkulasi politik, bahwa satu-satu kader itu sangat penting. Tidak boleh misalnya, wah masuk, keluar tiga, masuk katakanlah lima. Tidak bisa begitu. Kalau boleh tidak ada yang keluar. Kenapa? Sebentar Bang. Kenapa? Satu orang keluar kadernya, dia akan dari mulut ke mulut menjelaskan kepada masyarakat. Dan orang akan percaya, karena dia bantan kader. Jadi ini resiko tinggi yang dimiliki oleh Nasdem sekarang. Jadi menurut Abang, jadi posisi Anis ini belum aman? Saya pastikan sampai saat ini bukan belum aman. Kalau ada di atasnya belum aman, ya itulah posisi dia. Kenapa? Karena belum bisa mengendalikan dua partai lagi, yang bisa mengusungnya. Kedua, memang ada peluang dua partai ini lari ke... Oh, partai politik itu sangat pragmatis. Jadi kalau misalnya, katakanlah ditawarkan oleh partai, katakanlah koalisi lain, ditawarkan sesuatu yang lebih menjanjikan, mereka akan ke sana. Oh gitu ya. Oh udah pasti sih partai. Jadi Anis ini belum cukup menarik? Menurut saya belum pasti untuk menjadi calon presiden kita. Begitu ya, karena belum ada kursi yang jumlah parlimen tersuat yang mengusungnya. Kemudian, kan sedang diwacanakan juga, formula E kan, kita lihat aja perkembangannya nanti. Oke, nah, itu Anis, sekarang Erlangga. Erlangga begini, ini kan partai yang menurut saya urutan kedua, dari segi jumlah kursi, setelah PD perjuangan. Nah, peluang dia untuk menjadi calon presiden sangat besar juga. Dia sudah membentuk KIB? Nah, untuk menjadi kata koalisi mereka begitu ya, bagus sekali. Apakah solid nggak itu menurut apa? Kalau menurut pandangan saya, tergantung nanti lamaran-lamaran yang terjadi ke KIB. KIB itu kan belum ada komitmen mereka tanda tangan loh, di atas kertas. Itu tergantung logistik juga? Iya, artinya kalau mereka sudah tanda tangan, baru kita bisa jamin. Tapi sebelum mereka tanda tangan sangat dinamis, jadi tidak ada jaminan. Ya, oleh karena itulah saya kira strategi yang dibuat oleh Erlangga sangat bagus sekali. Artinya bahwa tidak mengikatkan diri kepada KIB, tetapi juga melakukan komunikasi politik dengan berbagai kekuatan-kekuatan politik. Nah, oleh karena itulah bahwa Erlangga Hartarto berpeluang besar. Tetapi kalau boleh saya berpendapat, sebagai seorang akademisi, membaca situasi politik di Indonesia, alang kebaiknya dipasangkan, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto. Wah, itu sangat rasional sekali. Ganjar Pranowo Erlangga Hartarto. Dan saya bisa, dan saya bisa tetap jawabannya ke demisi itu. Kita break dulu setelah yang satu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.